selamat pagi untuk anak didik saya yang terkasih terkhusus untuk anak didik saya kelas 5 semoga kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, damai sejahtera menyertai kita hari ini dan di hari-hari yang akan datang selamat beraktivitas, selamat belajar selamat berjumpa kembali untuk kamu dan saya menginginkan kita selalu tetap dalam semangat yang membara untuk belajar baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita disini saya ingin mengucapkan terkhusus untuk anak didik saya baik, begitu juga dengan keluarga yang ada di rumah selamat pasca saya ucapkan semoga kasih kristus memberi kekuatan dalam keadaan apapun dan semoga sukacita, damai sejahtera selalu menyertai kita semua selamat pasca untuk anak didik saya kelas 5 baik, disini saya akan menjelaskan atau kita akan mempelajari tidak berupa teori ataupun tidak berupa seperti video-video pembelajaran yang saya berikan seperti belakangan ini disini saya hanya akan memberikan penugasan kepada kamu akan tetapi saya mau menjelaskan sedikit ya tentang mengenai ujian penilaian tengah semester kita ya disitu ada beberapa jawaban oleh teman kamu ya yang membuat isinya membuat saya sedikit kecewa ya kenapa saya kecewa dikarenakan ya dia men-searching dari google ya sudah saya katakan jauh sebelum kita menghadapi ujian ya baik dalam bidang studi apapun atau mata pelajaran apapun cobalah berbuat jujur ya cobalah laksanakan ujian tersebut walaupun tidak diawasi oleh guru kamu cobalah jujur ya karena banyak pada saat ujian tik saya mau ngoreksi banyak sekali diantara kamu jawabannya yang jauh-jauh dari materi pembelajaran kita karena apa karena dia men-searching ya jadi dan banyak juga teman kamu yang jawabannya tidak seperti dalam materi pembelajaran yang selama ini saya berikan ya saya paham saya tahu siapa saja yang men-searching dari google ya jadi kenapa saya katakan jangan men-searching dari google yang pertama bahasanya nanti sangat sulit kamu telah ya karena cakupannya nanti disitu sudah luas ya ya lalu yang kedua kamu sudah tidak berbuat jujur ya saya tahu mana bahasa-bahasa pembelajaran yang saya berikan mana yang bahasa yang memang yang kamu pelajari dan mana bahasa yang kamu searching dari google ya dan jika kamu men-searching dari google saya yakin kamu jarang ataupun bahkan tidak pernah mengikuti pembelajaran yang telah saya berikan ya jika kamu mengikutinya jika kamu mencatatnya ya setidaknya kamu pasti akan menuliskan sesuai dengan materi pembelajaran yang saya berikan ya jadi untuk nanti ujian akhir semester coba gunakan bahasa yang sudah saya berikan kepada kamu ya jika kamu masih menggunakan men-searching dari google jadi apa artinya video-video pembelajaran yang saya berikan kepada kamu selama ini ya pastinya akan sia-sia oke oke saya berharap semua dapat memperubah ke yang lebih baiknya lagi baik disini ada 5 soal ya disini ada 5 soal silahkan kamu kerjakan saya yakin kamu sudah paham atau sudah mahir dalam menggunakan smartphone ya bagaimana cara men-screenshot layar atau menangkap layar ya setiap smartphone berbeda-beda caranya ya silahkan kamu screenshot ya lalu kamu biarkan sejenak tetap kamu ikuti video ini setelah selesai nanti video ini silahkan kamu kerjakan jika kamu tidak mengerti atau tidak tahu jawabannya silahkan buka video-video pembelajaran yang sudah saya berikan kepada kamu ya apabila kamu belum mencatatnya silahkan kamu catat di buku catatan kamu ya oke silahkan kamu kerjakan ini hari ini juga saya kumpul ya yang pertama tuliskan 4 tampilan slide ya 4 tampilan slide yang ada di powerpoint ya lalu jelaskan disini pun banyak sekali pada saat ujian kamu hanya menuliskan 4 tampilan slide-nya saja tidak kamu jelaskan sudah jelas-jelas disitu saya katakan tuliskan 4 pilihan tampilan slide dan jelaskan ya ada 4 ya ada slide shorter dan ada lain-lainnya setelah kamu tuliskan 4 tampilan slide jelaskan apa itu contohnya satu slide shorter apa itu slide shorter bagaimana tampilannya seperti itu jadi tolong untuk kamu semua tolong fokus kepada soal ya fokus kepada soal dan telah apa yang dipertanyakan apa yang dipersoalkan ya jadi kalau sudah dikatakan disini tuliskan 4 tampilan slide hanya 4 pilihan tampilan slide-nya saja yang kamu tuliskan tidak kamu lanjutkan soalnya jelaskan ya jadi itu pasti akan mengurangi poin kamu sendiri oke lalu yang kedua tuliskan dan jelaskan apa itu slide dan juga placeholder ya di dalam video pembelajaran kita sudah jelas saya katakan slide itu ini dan placeholder itu ini jadi antara slide dengan placeholder berbeda akan tetapi mereka di satu lokasi memang betul mereka di satu lokasi akan tetapi berbeda slide dan berbeda placeholder ya tidak semua slide mempunyai placeholder oke paham tuliskan dan jelaskan jelaskan apa itu slide dan jelaskan apa itu placeholder lalu yang ketiga ada 3 pilihan animasi dalam powerpoint tuliskan dan jelaskan ya dalam animasi seperti kamu lihat video-video pembelajaran saya saya bekerja juga di dalam microsoft powerpoint ya sudah kamu lihat video pembelajaran saya lihat di dalam setiap slide saya pasti ada saya berikan animasi ya ada juga tidak hanya animasi saya berikan ada juga nanti transisinya ya perpindahan antara iya perpindahan antara slide ya oke ada ini dia salah satu contoh ada dia yang kedua ini yang ketiga ini jelaskan ya jangan hanya disebutkan karena disini dikatakan tuliskan 3 pilihan animasi dan jelaskan ya silahkan kamu jelaskan gunakan bahasa dari video pembelajaran saya ya saya tidak mau lagi kamu men-searching apabila kamu ingin menambah referensi referensi pengetahuan kamu ya atau wawasan kamu boleh kamu searching dari google tapi kalau seperti ini ya jika kamu pada saat ujian bahasanya saya lihat searchingan dari google jadi saya yakin kamu tidak mengikuti video pembelajaran saya jadi semuanya sia-sia ya kalau hanya mau nilai yang kamu harapkan saya bisa memberikan nilai kepada kamu ya akan tetapi saya ingin semua kamu merata pengetahuannya dari video-video pembelajaran yang saya berikan oke lalu yang keempat tiga hal utama yang harus dilakukan oleh seorang presenter ini video-video pembelajaran dari awal dari semester 1 ya apa itu presenter ya apa itu bagaimana seorang presenter apa yang dilakukan seorang presenter ya saya disini sudah saya terangkan kemarin disini contoh mengucapkan salam pembuka lalu bagaimana lagi nah silahkan kamu jelaskan oke semua sudah saya bantu ya lalu yang kelima tuliskan dan jelaskan pengertian animasi iya pada saat kamu duduk di kelas 4 pun saya sudah mengajarkan kepada kamu sedikit banyaknya tentang animasi yang sederhana ya disitu kita pada saat kelas 4 kita menggunakan iya menggunakan program pivot ya program pembuat anima pembuat animasi yang sederhana oke dan disitu juga saya sudah jelaskan apa itu animasi ya dan animasi tertua di Indonesia yaitu wayang kulit ya oke silahkan bekerja dan disini ada saya berikan tata cara pengerjaan dan tata cara penyerahan tugasnya ya sama seperti waktu ujian juga banyak diantara kamu ya pak dikirim dari WA dipoto dikirim keitmodo padahal saya sudah jelas-jelas memberikan tata cara pengerjaan dan penyerahan tugasnya ya silahkan kerjakan langsung di soalnya ya ada juga yang mengerjakan di double folio ya lalu silahkan diantar hasil ujiannya naskah soalnya ke sekolah pada tanggal jam sekian jelas-jelas saya berikan disitu tapi masih ada yang memfoto ada yang mengirimkan keitmodo ada yang mengirimkan ke WA ya ya jadi tolong ikuti tata cara yang diberikan oleh guru kamu ya berbeda antara bidang studi saya sama bidang studi contoh bahasa inggris penjas agama SBK ataupun mata pelajaran kamu ya berbeda-beda cara pengerjaannya karena gurunya pun sudah berbeda ya jadi tolong ikuti instruksi dan fokus baca aturan yang diberikan oleh guru kamu oke kerjakan dengan tepat dan benar dikerjakan di buku tulis dengan rapi ya dengan tulisan sendiri yang rapi tulisan sendiri ya kemudian foto dengan jelas jangan berbayang ya dengan kontras atau pencahayaan yang jelas lalu kirim ke WA saya pribadi dengan nomor yang tertera di smartphone kamu ya oke tetap semangat kerjakan kirim nanti kepada saya jangan lupa berdoa shalom terima kasih